Ya kemarin Pak Gubernur Riau menunggu saya, melaporkan. Secara prinsip arahan saya, ASN itu kan jangan dilihat dia anak siapa, dia bapaknya siapa, bapaknya siapa, tapi sesuai dengan kapasitas. Kalau toh itu memang sesuai mekanisme dan pergantiannya sudah seizin mendagri, kemudian dari KSN yang salah satu untuk bisa memilih, saya kira gak ada masalah. Jadi jangan dilihat itu keluarga, yang penting memenuhi aturan, kempang katanya sudah memenuhi, itu saja, tesnya memenuhi. Ya menyampaikan bahwa secara keseluruhan, proses pergantian pimpinan, pendapat di daerah, semua sudah sesuai aturan, sudah seizin mendagri, kemudian dalam proses rekrutmennya, termasuk tesnya juga melibatkan PAN-RB, melibatkan KSN. Ya saya sampaikan, jangan ada KKN, semua ikuti mekanisme dengan baik, jenjangnya harus diikuti, ke pangkatannya juga jangan dikatrol, usianya juga jangan yang mau pensiun terus dinaikkan pangkat, ini sesuai aturan. Ini sepanjang sesuai aturan, silahkan. Kami tidak melihat itu orang daerah mana, agama apa, suku apa, anak siapa, gak juga semua sesuai dengan aturan KSN untuk menjadikan KSN yang lebih-lebih mempunyai kompetensi.